Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Salatiga Berdiri sejak tahun 2021 Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam UIN Salatiga Bertempat di Jalan Tentara Pelajar No. 2 Mangusari, Kejamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam UIN Salatiga Terus berfokus pada pengembangan keilmuan kependidikan Islam Serta penelitian yang berkualitas Program ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa Untuk menjadi ahli pendidikan agama Islam yang berkompeten dan berkualitas Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam UIN Salatiga Memiliki 23 mahasiswa dan saat ini terakreditasi baik Dan sudah memiliki alumni yang tersebar di seluruh penjuru tanah air Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Salatiga Memiliki visi dan misi sebagai berikut Pendekatan Pengembangan Keilmuan pada Program Doktor dan Magister Pasca Sarjana UIN Salatiga Menggunakan Pendekatan Multi Inter-Transdisciplinary Approach Atau Pendekatan Multi Inter-Trans Disipliner Pendekatan Multi Inter-Trans Disipliner adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai macam disiplin ilmu Untuk menghasilkan ilmu baru dan atau mengembangkan ilmu Sehingga kemudian ilmu terus berkembang Ilmu terus terajut dalam berbagai macam meragam disiplin Sebagai perwujudan visi dan misinya Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Salatiga Memiliki beberapa program yang telah dihasilkan oleh Pasca Sarjana Di antaranya Ada Seminar Internasional Infoil Formitas Sempel kegiatan benchmarking di UIN Mala Audit Mutu S3 Dan Review Curriculum Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam UIN Salatiga Memiliki kegiatan ilmiah di antaranya Joint Lecture S3 Pendidikan Agama Islam Bekerjasama dengan Universiti Malaya Malaysia Seminar Internasional SIGPESO Pelatihan penulisan karya ilmiah Dan Keterlibatan dalam Organisasi Pengelola Program Studi Pendidikan Agama Islam Se-Indonesia Untuk fasilitas akademisnya kita punya kampus yang luas Ada kampus 1, kampus 2, kampus 3 Nah kita di kampus 1 Ada ruang kuliah yang sangat memadai Dengan fasilitas multimedia yang cukup baik Kita juga punya fasilitas ada ruang kerja bagi S3 Itu ada working room Nah disitu mahasiswa bisa berdiskusi dengan sesama mahasiswa S3 Untuk mendialogkan tentang rencana-rencana penelitiannya Kemudian yang fasilitas non-akademis kita punya fasilitas olahraga Ada auditorium atau student center yang dilengkapi dengan gym Ada indoor untuk bulu tangkis Dan banyak lagi yang kita miliki Visi program studi dokter pendidikan agama Islam UIN Salatiga Adalah menjadi program doktor PAI yang unggul Dalam moderasi Islam, peloporan sain, teknologi, dan seni Untuk kelumuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045 Visinya kemudian diterjemahkan menjadi misi Yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Pada program doktor Untuk mengembangkan dan menghasilkan ilmu pengetahuan Yang berbasis wahyu, rasio, dan realitas Bagi kemaslahatan, kesejahteraan, dan martabat kemanusiaan Yang kedua meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas Dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Pada bidang pendidikan agama Islam Yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan program doktor PAI Yang kredibel, akuntabel, dan berdaya saya Dan alhamdulillah pada saat ini Program doktor STK PAI Min Salatiga Sudah berhasil Melahirkan Dua doktor Pada bidang pendidikan agama Islam Pendidikan Khususnya pendidikan agama Islam Adalah sebuah fondasi dasar Dalam kehidupan manusia Bagaimana manusia itu akan mempunyai perilaku baik Dalam konteks karakternya Dalam konteks perilakunya Dan juga dalam konteks bagaimana dia mengimplementasikan kehidupannya di dunia ini Demikian profil dari program studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Salatiga Terima kasih